Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Official dan di webvotos.com ya Oke, selamat pagi untuk semua member S-keyword pada depokan e-training adsense ataupun member di private online ya Kali ini saya akan coba sharing mengenai trick simple untuk menggunakan S-keyword agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk keyword yang easy atau very easy ya Mungkin untuk trick ini sudah pernah di-share oleh beberapa teman saya, baik itu Kang Dhani maupun mungkin Susu yang lainnya ya Tapi disini mungkin lebih tepatnya saya akan kembali membahas untuk lebih, apa ya ibaratnya ya Memantapkan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum sempat melihat sharing beliau-beliau ya Jadi saya harap apa yang saya share ini bisa sedikit membantu untuk teman-teman di luar sana Karena yang mungkin saat ini masih terkendala dalam masalah hasil risetnya yang masih kurang maksimal ya Karena buktinya semalam juga masih ada yang chat kepada saya, mungkin sekitar jam 12 lewat ya Kebetulan saya sudah tidur, pas saya chat tadi pagi, saya cek inbox tadi pagi gak ada yang bertanya demikian ya Jadi masalahnya itu, dia riset ketak kunci namun hasil yang easy dan very easy nya sangat sedikit sekali ya Dan mungkin untuk solusinya teman-teman bisa mengikuti apa yang akan saya share pada pagi hari ini ya Baik, untuk tools SQL sendiri mungkin bagi teman-teman yang baru mendengarnya Ini merupakan sebuah tools untuk riset kata kunci ya Jadi bukan untuk penghasil dolar, bukan teman-teman ya Tapi lebih tepatnya itu untuk tools riset kata kunci Jadi bagi teman-teman yang mungkin mencari tools untuk mencari dolar atau mendombrak dolar secara cepat Tools ini bukan sebuah jalan kepastian teman-teman ya Tapi tools ini adalah merupakan sebuah jalan yang bisa membuka semua kemungkinan itu menjadi ada teman-teman ya Karena dengan tools as keyword ini kita jadi tahu dan kita bisa mendapatkan keyword-keyword yang efektif Keyword-keyword yang potensial dan keyboard-keyword yang memiliki nilai cpc yang sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman ya Itu dia, apa itu cpc ya teman-teman bisa cari di tahu di google ya Nah, silakan teman-teman untuk melakukan trick yang saya share ini adalah Terlebih dahulu silakan teman-teman buka untuk toolsnya, edge keywordnya buka silakan ya Dengan catatan ya jangan lupa koneksi internetnya dikonekkan ya Jangan sampai membuka tools tapi koneksi internet belum diaktifkan Karena itu ya gagal jadi ya Karena tools ini auto detect untuk jaringan ya Seperti itu Baik, sambil kita nunggu mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit Kelebihan dari edge keyword ini ya Jadi untuk edge keyword ini memang tools yang baru Mungkin baru launching tahun ini Ya bukan mungkin ya, memang baru launching tahun ini sekitar bulan Januari Februari lah, Februari tanggal 21 kalau nggak salah Dan memang terus ini sangat rekomen sekali untuk teman-teman gunakan dalam hal untuk mencari kata kunci yang potensial Khususnya untuk blog-blog yang targetnya luar ya Seperti itu Nah ini adalah tampilan untuk tools edge keyword versi 3 nya teman-teman Nah disini bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan kata kunci yang isi dan variisinya banyak Itu salah satu caranya adalah dengan cara pertama mengetikan kata kunci utamanya disini Ya jadi akan saya coba tuliskan rumusnya dulu Jadi silakan untuk testingnya atau split testnya teman-teman itu masukkan kata kunci utama Kata kunci utama ya Atau saya singkat aja Keyword Utama Next Setelah teman-teman masukkan kata kunci utama disini Contoh misalkan kata kunci utama yang saya inginkan adalah tentang Handphone Atau jangan ya Nokia N73 Misalkan ya Misalkan seperti ini Nah teman-teman setelah masukkan kata kunci utamanya disini Ya seperti biasa Tentukan target lokasinya mau dimana ya Misalkan saya ambil contoh US aja ya yang Sudah ada atau mau ganti dengan negara Rusia Silahkan Ya Nah setelah ini Baru teman-teman klik tombol start Nah Oke Jadi rumus utama pertama untuk split testnya itu masukkan kata kunci utama kemudian lihat apakah ada hasil atau tidak Oke sudah masuk Disini ada sekitar 38 kata kunci teman-teman Nah Untuk bisa mendapatkan keyword yang isi dan fair isinya banyak itu teman-teman bisa melakukan Pengecekan kembali untuk semua keyword yang teman-teman dapatkan disini Ya jadi Total 38 keyword ini Oke Saya masukkan Misalkan kita dapat 38 keyword nih ya 38 keyword seperti yang teman-teman lihat perusahaan 38 KW Silahkan semuanya teman-teman reset kembali ya dan ini masuk ke dalam kategori mikronis teman-teman atau mikro keyword ya seperti itu ya Jadi ibaratnya keywordnya itu long tile teman-teman Contoh misalkan Teman-teman masukkan kembali kata kunci Nokia N73 Music Edition Ini bisa di copy gak ya Copy clipboard Nah masukkan kembali disini Kemudian lihat apakah ada hasil lain atau tidak Di semua kata kunci 38 kata kunci ini Satu persatu silahkan teman-teman masukkan kembali disini Oke saya coba klik start Apakah dari kata kunci micro keyword ini atau long tile keyword ini ada kata kunci lain Oke Nah teman-teman dapatkan kata kunci tambahan Satu kata kunci Karena kan yang atas ini sama persis dengan yang kita cari ini ya Jadi kita sudah dapat satu kata kunci tambahan lagi Dan seterusnya teman-teman Lakukan reset seperti barusan Yang saya tentuhkan ya Namun disini ada beberapa kriteria yang mungkin teman-teman harus pahami dulu Agar nanti hasilnya bisa maksimal juga ya Oke Pertama Tadi kan 38 keyword Terus hasilnya dapat keyword baru ya Dapat keyword baru KW baru Sesuai kata kunci yang tadi di reset ya Seperti itu ya Jadi 38 di reset ulang Kemudian nanti hasilnya teman-teman gabungkan dan baru cek kompetisinya Ya Itu salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan Nah disini untuk kriterianya sendiri Jadi agar nanti teman-teman tidak Menyenyakkan waktu atau membuang-buang waktu untuk reset ulang kata kunci yang teman-teman Mendapatkan kriterianya mungkin yang pertama Usahakan teman-teman pilih dari 38 KW yang tadi itu ya sebagai contohnya Itu yang volume-nya banyak teman-teman ya Jadi volume banyak Kenapa? Karena ya seenggaknya mungkin nanti hasilnya pun tidak akan terlalu jauh untuk volume turunan dari keyword turunannya Paham gak? Oke Saya kasih contoh ulang aja ya Misalkan gini Tadi kan kita reset KW utama nih KW utama ya Kemudian dari KW utama itu kan kita dapat KW turunan Oke KW turunan Nah dari KW turunan ini kita reset ulang menjadi Hasilnya itu adalah KW turunan dari turunan Paham ya? Jadi KW turunan itu kita reset ulang Dan hasilnya dari resetnya itu adalah KW turunan dari turunan Contoh Oke Misalkan KW utama yang kita reset adalah tentang tadi Nokia Nokia aja misalkan ya Nokia atau HP Nokia lah gak apa-apa Nah hasilnya dari reset ketak kunci KW Nokia ini Maka kita mendapat misalkan turunannya adalah HP Nokia N73 misalkan ya Terus hasilnya lagi misalkan yang lain ada HP Nokia Populer misalkan ya Dan lain-lain Nah kemudian dari KW turunan ini Ini kan KW turunan dari KW utama ini ya Nah reset ulang teman-teman Untuk hasil KW turunan ini Dan hasil dari reset ketak kunci turunan ini Misalkan hasilnya adalah HP Nokia N73 baru misalkan Terus dapat lagi hasil yang lain misalkan Harga HP Nokia N73 Misalkan ya Kita geser dulu Ya dan lain-lain Paham ya Antara yang pertama reset ketak kunci utama Kemudian dari ketak kunci utama kita dapat ketak kunci turunannya Nah kemudian ketak kunci turunan ini Di reset ulang menjadi KW turunan dari turunan ya Namun untuk kriteriannya usahakan Untuk KW turunan yang teman-teman reset ulang adalah Volume nya ya usahakan Volume nya banyak Ya mau Mau ambil misalkan Standar 500 Pencari juga boleh 500 volume nya boleh ya Terus Untuk nilai CPC Ya usahakan Ada nilai CPC nya Ya lebih besar lebih bagus ya Terus kemudian Untuk Apa lagi ya Volume CPC Oh maaf Ah Kayaknya sih cukup ya Cukup Untuk dua Kriteria ini dulu Yang bisa teman-teman Pilih untuk ketak kunci Turunannya Oke Gimana teman-teman Sudah paham Apa yang saya share Kali ini Gak bisa jawab ya Iya lah Gimana mau bisa jawab ya Orang saya Buat videonya sendiri Tanpa online ya Tanpa live streaming Maksudnya ya Jadi oke mungkin Sebelum saya menutup Trik simple kali ini Jadi saya simpulkan aja Bahwa teman-teman itu Bisa mencari kata kunci Yang easy dan very easy banyak Dengan cara Yang pertama Mengumpulkan kata kunci Utamanya dulu Jadi Reset kata kunci utama Kemudian hasil Dari riset kata kunci utama itu Di reset ulang Ya jadi Agar nanti banyak Kata kunci yang teman-teman Kumpulkan Setelah itu baru teman-teman Cek kompetisinya Ya Atau bisa dikembangkan lagi Misalkan teman-teman Riset kata kunci utama Ya Kemudian bisa mendapatkan 30 Mendapatkan 38 KW turunan Seperti yang tadi teman-teman lihat Terus teman-teman Mau riset Cek kompetisinya dulu Silahkan Dan nanti Keyword yang Misalkan masih High Masih Very high Atau very hard Sorry ya Ataupun double Double dan lain sebagainya Teman-teman bisa riset ulang Kata kunci tersebut Sampai dari kata kunci tersebut Mendapatkan kata kunci yang Easy dan very easy nya Ya oke mungkin seperti itu Nah bagi teman-teman yang Mungkin belum punya tools Easy keyword ini Ya Misalkan teman-teman bisa Membelinya Kalau misalkan sekiranya teman-teman Punya budget Atau sekiranya teman-teman Ingin Riset kata kunci yang mudah Dan cepat Ya untuk harganya sendiri Ya teman-teman bisa lihat Di webnya Sekitar 680 ribu rupiah Teman-teman Itu per tahun Ya jadi bukan Bukan live time Bukan tapi per tahun Tapi kalau misalkan menggunakan kupon Ejet diskon Saat ordernya Teman-teman akan mendapatkan potongan harga Sekitar 200 ribu rupiah Ya Ejet diskonnya itu penulisannya Ejet diskon Ya seperti ini ya Sorry Seperti inilah Ini nanti teman-teman akan mendapatkan Potongan harga 280 ribu Eh 200 ribu sorry Jadi harga yang teman-teman bayarkan Ada sekitar 480 ribu rupiah Ya Selain itu Ya teman-teman juga akan mendapatkan Diskon khusus Atau bonus khusus Jadi saya Bagi yang menggunakan kupon Ejet diskon Ya Baik Mungkin itu saja untuk sharing saya kali ini Semoga apa yang saya sering ini cukup bermanfaat Dan Jangan lupa Ya teman-teman jangan takut Untuk mencoba sesuatu Yang belum pernah teman-teman coba Dengan catatan Sesuatu itu adalah Memerupakan sesuatu yang Tidak Merugikan orang lain Seperti itu ya Dan tentunya jangan yang jelek-jelek Yang dicobanya ya Baik Saya Imran Di Imran Fasati Official Dan di webotos.com Salam sukses Dan sampai jumpa di sharing video saya berikutnya Jika teman-teman mungkin Masih bingung Apa yang saya jelaskan Sekarang teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar Yang tersedia Ya Silahkan Bebas Tanpa batas Nanti saya akan coba balas Kalau sekiranya saya Sedang Apa Online Atau Sedang berada di channel saya Terus bagi teman-teman yang mungkin Merasa bahwa ini cukup bermanfaat Dan layak untuk di share Silahkan teman-teman bisa men-sharingnya Di media sosial Seperti facebook Plus Twitter Dan lain sebagainya Ataupun bisa langsung Merekomendasikan kepada teman-teman Di luar sana ya Dan bagi yang belum Men-subscribe channel saya Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Kenapa Agar nanti teman-teman Ya Setidinya bisa mendapatkan Notifikasinya Setiap saya melakukan update video Di channel saya Imran Fasati Official Sampai jumpa Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton